Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin roti tawar motif kali ini motifnya coklat terus dia lembut penasaran gimana cara buatnya ditonton sampai selesai ya yang belum subscribe boleh dibantu subscribe dulu yuk kita mulai bikin baiklah langsung aja langkah pertama menggunakan standing mixer atau diulen pakai tangan gak masalah sama aja masukin tepung terigu protein tinggi terus tambahin gula pasir kemudian tambahkan ragi instan lalu tambahkan juga whipped cream cair nah whipped cream cair ini sebagai nanti dia tuh bisa bikin roti menjadi lebih lembut kalau gak ada bisa juga diganti dengan susu jadi total susunya jadi 265 gram lalu diulen sampai setengah kalis dulu sampai semua tercampur rata kira-kira 5 menit atau 10 menit lah kalau saya menggunakan mixer seperti ini di kecepatan nomor 4 lalu setelah itu masukin butter atau kalau gak ada bisa margarin dan jangan lupa tambahin juga garam lalu diulen lagi sampai kalis elastis di menggunakan mixer seperti ini saya pakai kecepatan nomor 5 atau nomor 6 di 10 menit sampai eh dia 10 menitan lah jadi total itu saya mengulen menggunakan mixer ini sekitar 20 menitan kemudian setelah kalis elastis kita keluarkan dan kita mau belah jadi 2 yang sebelahnya mau saya campurkan dengan coklat bubuk yang sebelahnya tetap putih nah nyampurin coklat bubuknya juga saya taruh di mixer lagi biar lebih cepet aja sebenarnya kalau pakai tangan juga bisa banget juga nah coklat bubuknya ini 1 sendok makan ditambahin dengan 3 sendok makan air panas setelah itu dicampur dengan adonan putihnya dan diulen sampai dia tercampur rata ini sebentar banget cuman 5 menitan aja kemudian kalau udah nanti tinggal kita proofing selama 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat lalu kita mau pipihkan menggunakan rolling pin lebarnya selebar loyang loyangnya sebenarnya bisa juga pakai loyang-loyang kotak-kotak yang brownies itu juga bisa mungkin sesuaikan aja dengan jumlah adonannya bisa jadi 2 atau 3 loyang brownies kecil itu kalau saya pakai loyang roti tawar setelah pipih yang adonan putihnya kemudian adonan coklat juga kita pipihkan juga nanti baru kita tumpuk diatasnya kemudian setelah keduanya ditipiskan kita tumpuk lalu bisa ditarik sedikit adonan coklatnya biar dia menutupi seluruh adonan putihnya baru kemudian digulung dan diletakkan di dalam loyangnya nah loyangnya sendiri saya nggak oles dan dia nggak lengket kok kemudian di proofing lagi selama 1 jam sampai dia mengembang kemudian baru nanti bisa kita mulai panggang buat 1 jam di proofing kemudian saya mau panggang jangan lupa ovennya udah dipanasin nah ovennya ini panasnya kira-kira 180 derajat kemudian apinya boleh api atas bawah lamanya 50 menit ini awalnya saya mau nggak tutup aja tapi akhirnya saya tutup karena saya pengen bentuknya jadi lebih kotak seperti ini ini dia hasil yang udah matang kita keluarin dari loyangnya ya kalau nggak ditutup nanti dia bisa hasil lebih melembung gitu bagian atasnya menggelembung gimana ya ya gitulah pokoknya nah ini dia hasil motifnya lumayan jelas lumayan deh menurut saya kalau untuk versi rumahan dan kelembutannya efek whipped creamnya itu sendiri susu cair atau bikin dia lembut dan kelebihannya roti ini bisa lembut sampai berhari-hari dicoba di rumah ya jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu berikutnya thank you for watching see you next video bye bye